10 hal aneh yang dianggap normal oleh orang zaman dahulu Gaun untuk anak laki-laki Dari abad ke-16 dan sampai sekitar tahun 1920 Sudah menjadi hal yang umum dan menjadi kebiasaan bagi anak laki-laki kecil sampai usia tertentu Dari rentang waktu 4 sampai 8 tahun untuk mengenakan gaun Alasan utama mungkin adalah tingginya biaya pakaian Dengan menggunakan gaun, orang tua tak perlu membelikan pakaian yang lebih besar ketika usia anak-anaknya bertambah Tradisi tersebut tidak terbatas bagi keluarga miskin saja Bahkan keluarga kerajaan juga melakukannya Foto ini menggabarkan Alexei, putra kaisar Rusia Nicholas II Yang memakai gaun yang sama dengan yang dipakai oleh saudara perempuannya Tidur pertama dan kedua Orang-orang Eropa yang hidup di abad pertengahan mempraktikan apa yang sekarang kita sebut dengan tidur bipasik Tidur pertama diboleh saat matahari terbenam dan berlangsung sampai sekitar tengah malam Lalu orang tersebut akan terbangun dan terjaga selama 2-3 jam Mereka ada yang menggunakan waktu itu untuk beribadah atau membaca Dan beberapa menghabiskannya bersama keluarga atau tetangga mereka Lalu mereka kembali untuk tidur kedua yang berlangsung sampai matahari terbit Chopin juga dikenal sebagai scioccoli atau pianelle Adalah sejenis sepatu platform yang tingginya mencapai 50 cm Sepatu ini juga dapat meningkatkan gaya kelas fashion di jaman dahulu Diakui, chopin yang dipakai bukan hanya keluar dari kesadaran gaya Tapi juga agar pakaian pemakaiannya tidak mudah terkena noda dari lumpur di jalan Blotletting atau membuang darah Metode perawatan ini sangat populer selama 2000 tahun sampai awal abad ke-20 Metode ini dilakukan dengan cara seseorang diambil darahnya untuk alasan membuang semua penyakitnya Blotletting dipraktekkan untuk mengubati penyakit apapun Dan seringkali lebih berbahaya daripada yang diharapkan Cara ini terkadang bisa melemahkan pasien apabila tidak tahu cara melakukannya dengan benar Kebiasaan lain yang ini nampaknya juga cukup aneh di masa sekarang Bahkan sampai ada yang dikecam oleh publik Namun di abad ke-19, hal ini dulu begitu diagungkan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang dicintai yang telah meninggal Untuk melakukannya, mayat-mayat tersebut dibuat nampak hidup dalam foto Mereka didudukan dalam pose senaturan mungkin Dengan kelopak mata yang ditarik agar mata terbuka sempurna Dan berpose layaknya orang yang masih hidup Produk kecantikan radioaktif Pada awal abad ke-20, radiasi dianggap secara eksklusif sebagai fenomena yang positif Saat itu tidak ada kekhawatiran akan disalahgunakan untuk hal yang dapat merugikan orang lain Anda bisa membeli kosmetik, makanan dan minuman yang mengandung radium dan thorium Souvenir radioaktif dan bahkan perangkat untuk menjenuhkan air dengan unsur-unsur radioaktif Sayangnya, hal ini menelan korban jiwa Olahragawan Ibn Bayer minum obat radium berbasis raditor dengan dosis tinggi Yang menyebabkan kematiannya Dan kejadian ini pun di-blow up oleh media-media terkemuka saat itu Heroin sebagai obat batuk 100 tahun yang lalu, heroin dianggap sebagai alternatif yang tidak berbahaya Dan morfin dijual di apotik sebagai obat batuk Parahnya lagi, hal ini bahkan direkomendasikan untuk anak-anak Kemudian diketahui bahwa heroin berubah menjadi obat terlarang yang dapat menyerang liver Pada tahun 1924, penggunaannya resmi dilarang Namun, hal semacam ini tidak terjadi di Jerman Obat semacam ini terus dikembangkan sampai pada tahun 1971 Merokok di pesawat Baru sekitar 50 atau 60 tahunan yang lalu Merokok di dalam pesawat tidak dianggap sebagai kebiasaan yang buruk Penumpang dibebaskan untuk melakukan hal apa saja Termasuk merokok, untuk membunuh waktu selama penerbangan Walaupun banyak penumpang lain yang tidak merokok Saat ini, merokok di pesawat sudah dilarang karena alasan tertentu Namun, di sejumlah negara seperti di Iran Larang tersebut belum dilaksanakan Mesin Mandi Berbeda dengan kita saat ini yang merasa cuek dengan orang di sekitar saat berenang di pantai Orang-orang di abad 38 dan abad 19 tidak bisa begitu saja masuk ke air di pantai tanpa penutup Mereka harus menggunakan mesin mandi Yaitu sebuah gerobak khusus yang terlihat seperti gubuk di pantai Gerobak-gerobak itu didorong ke dalam air Sehingga selama pemandian di pantai Mereka bisa bebas berenang tanpa takut Ada pria-pria nakal yang mengintip mereka Selain itu, mesin mandi wanita akan diletakkan agak jauh dari tempat pria Batu Pembersih Ini merupakan cerita awal dari penemuan tisu toilet Selain dengan air, orang-orang zaman dulu menggunakan daun, tongkol jagung, tempurung kelapa, dan kayu untuk membersihkan sisa kotoran mereka Sedangkan yang lebih mengejutkan Orang-orang Yunani kuno membersihkan sisa kotoran menggunakan batu, kerikil, atau pecahan gerabah maupun bahan genteng Untuk tujuan yang lebih higienis Terima kasih telah menonton!